Polres Tarakan, Polda Kaltara, bekerjasama dengan Reserse Brimob Polda Makassar, berhasil mengungkap pengiriman narkoba jenis sabu dengan menggunakan jasa pengiriman kargo pada tanggal 14 Agustus 2018 lalu dengan rute Tarakan Makassar. Setelah melacak penerima paket dua hari kemudian, Polres Tarakan berhasil mengamankan dua tersangka di daerah Makassar yang diduga pemilik paket berisi 1.008 gram sabu itu. Pengungkapan kasus pengiriman narkoba jenis sabu melalui kargo bandara ini bermula saat petugas kargo melihat dari X-ray ada paket yang sangat mencurigakan seberat satu kilogram. Pada tanggal 14 Agustus 2018 lalu, sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah, paket itu berasal dari salah satu jasa pengiriman barang di Tarakan dan rencananya diberangkatkan melalui salah satu pesawat tujuan Tarakan Makassar. Polres Tarakan yang mencurigai paket itu langsung mengirimkan sejumlah personil Reskoba ke Makassar untuk melakukan penyelidikan. Kemudian pada tanggal 16 Agustus 2018 lalu, petugas Reskoba Polres Tarakan dibantu Reserse Brimob Pol dan Makassar berhasil mengamankan dua tersangka yakni seorang wanita berinisial FU dan seorang pria berinisial MS di daerah Makassar yang diduga pemilik paket berisi 1 kilogram sabu itu. Kita ungkap adalah yang kemasan berisi sabu, narkoba, jenis sabu dengan berat 1 kilogram. Yang lengkapnya adalah 1.08 gram, jadi 1 kilo lebih 8 gram. dengan menangkap pelaku yang diduga pelaku terlibat, yaitu atas nama FO dan MS. Bersama tersangka juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya berupa satu bungkus plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu seberat 1 kilogram lebih, atau tepatnya 1.008 gram. Dua bungkus milo, satu buah kardus warna coklat, dua bungkus ikan asin, satu buah plastik coklat, satu lembar celana panjang kain, kertas karbon berwarna hitam, kertas aluminium foil, kertas koran, kertas sampul warna coklat, dan satu unit HP, merek Xiaomi berwarna biru. Saat ini, kedua tersangka beserta barang bukti masih diamankan di pol restarkan untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Kedua tersangka terancam hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Roni Miranda, TVQ